Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selat subuh yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah SWT Di pagi hari yang sejuk ini Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita Mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama Melaksanakan selat subuh berjamaah Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini Semuanya mendapatkan doa Allah SWT Amin, amin Ya Rabbul Alamin Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta para keluarga, para sahabat Dan seluruh umatnya sampai akhir zaman Bapak Ibu yang saya hormati Alhamdulillah Sekarang ini kita berada di akhir bulan Desember Tepatnya di tanggal 26 Dimana ada dua peristiwa penting di bulan Desember ini Yang selalu menjadi bagian yang diingat rakyat Indonesia Pertama di tanggal 22 Desember, hari itu ditetapkan negara kita sebagai Hari Ibu Tentu kalau kita mengingat-ingat jasa Ibu Banyak orang menyebut kemuliaan Ibu itu bahkan tiga tahap, tiga tingkat di atas kemuliaan Bapak Dimana Ibu mendapatkan itu karena satu, Ibu kita susah payah hamil Hamilnya bukan dalam waktu pendek, bahkan rata-rata 9 bulan 10 hari Peristiwa yang dialami Ibu-ibu dengan hamil itu Bagaimana susahnya hamil, bagaimana beratnya hamil Bapak-bapak tentu tidak pernah mengalami Yang kedua, setelah kehamilan itu dipandang sempurna Ibu-ibu kita kemudian harus mempertaruhkan nyawa Untuk melahirkan putra-putrinya Bayangkan ketika Ibu kita hidup di satu masa Teknologi belum dikuasai manusia Kemudian ternyata janin dalam kandungannya itu isinya Dua, tiga, empat Bahkan ada yang kembar di atas empat Tentu melahirkan putra-putrinya pada saat di perutnya ternyata janinnya tidak tunggal Tetapi kembar Yang dihadapi Ibu adalah situasi yang bisa jadi sangat berisiko Teknologi sesar ketika itu mungkin belum ada sehingga taruhannya yang nyawa Ibu Nah Nabi Muhammad bahkan sampai mengatakan ketika Ibu tidak mampu melahirkan putra-putrinya kemudian meninggal Maka si Ibu ini dikatakan meninggalnya dihukumi mati sahid Sahid dunia Secara fisik Jasadnya diperlakukan umumnya Mayit ya masih dimandikan, di kafani, disolati Tetapi secara spiritual Batini ya Ibu ini mendapatkan pahala Pahala orang yang mati sahid Itu salah satu yang dikatakan Nabi Setelah Ibu melahirkan putra-putrinya dengan selamat Ibu masih menghadapi situasi yang berat lagi Apa itu? Menyusui Dan menyusui ini bukan perbuatan yang nginakin Apalagi durasinya cukup lama kalau menurut Al-Quran Kalau ingin seorang Ibu menyempurnakan durasi menyusui putra-putrinya Maka waktunya adalah 24 bulan atau 2 tahun Lagi-lagi bagaimana seorang Ibu menyusui Ini perlu pengorbanan yang besar Kalau Ibu-Ibu tidak sabar dengan putra-putrinya Tentu pekerjaan menyusui ini akan banyak ditinggal Tetapi jangan kemudian kita menyimpulkan ketika Ibu tidak mau menyusui Kemudian Ibu itu langsung dicap sebagai Ibu yang tidak sayang kepada anak Sebab di masa-masa awal perkembangan Islam, sejarah Islam Rasulullah Muhammad ketika dilahirkan ibunya Aminah Ternyata yang menyusui Rasulullah Muhammad itu bukan Aminah Tapi dua perempuan yang tidak ada hubungan darah Satu namanya Suwaibah Al-Aslam Dan yang kedua namanya Halimah Sa'diyah Suwaibah Al-Aslam ini memang sebetulnya Dia sudah lama mengabdi atau ikut kepada Abu Lahab Jadi buddhanya Nah tugas Suwaibah Al-Aslam menjelang lahirnya Nabi Muhammad adalah Ngecek apakah Aminah sudah ngelahirin bayi atau belum Di saat Abu Lahab yang biasanya tiap pagi ningokin Aminah Ngecek Nabi Muhammad sudah lahir atau belum Pas hari itu Abu Lahab ada pekerjaan Yang gak bisa ditinggalkan Kemudian dia nyuruh Suwaibah untuk melihat Aminah Sekaligus ditugasi Nanti segera mengabarkan kalau Aminah melahirkan bayi Jadi pada saat yang ningokin Abu Lahab Ini bayi gak nongol-nongol Gak lahir-lahir Nah pas yang melihat apakah sudah lahir atau belum buddhanya Suwaibah Ternyata Nabi Muhammad lahir Buru-buru Suwaibah lari nyari Abu Lahab Kemudian setelah ketemu dikabarkan Lahab Itu keponakanmu sudah lahir Diberi nama Muhammad Abu Lahab begitu dengar Aminah telah melahirkan bayi laki-laki Itu gembiranya melebihi situasi yang normal Jinkrak-jinkrak juget-juget Pekerjaan langsung ditinggal pergi Dia keliling kampung ngasih tahu kalau keponakannya Sudah lahir Bahkan tidak berhenti di situ Itu Suwaibah Al-Aslam yang ngabari Awalnya statusnya Buddha Samu Abu Lahab langsung dimerdekakan Kamu tak meerdekakan Gara-gara kamu ngabari keponakanku sudah lahir Nah Suwaibah Al-Aslam inilah yang kemudian bahkan Ngelanjutin untuk menyusui Nabi Muhammad Selain ada perempuan satu laki Yang namanya Halimah Satiyah Jadi memang ketika itu Ada sebagian perempuan bangsawan Tidak mau menyusui anak kandungnya sendiri Meskipun tidak semuanya Ada yang tidak mau seperti itu Karena anggapan Ketika perempuan bangsawan menyusui anak Itu dianggap tidak elit Selain ada anggapan Terkait kecantikan Jadi konon kalau menyusui itu bisa menyebabkan Kecantikannya cepat pudar Maka kemudian perempuan-perempuan darah biru terhormat Biasanya milih atau nyari perempuan lain Untuk menyusui anaknya sendiri Tentu dibayar dengan bayaran tertentu Sesuai kesepakatan Bahkan urusan menyusui ini Pak Nanti kalau kita lihat dalam babak fikih Masalah rodoa Sampai dikatakan Kalau ada perempuan karena merasa dirinya darah biru Terhormat Kemudian gak mau menyusui putra-putrinya Yang menyusui perempuan lain Upah yang diberikan Bagi perempuan yang menyusui itu Dibebankan ke siapa Apakah ke suami Atau kepada istrinya yang gak mau menyusui tadi Ternyata jawabannya tunggal Gak ada khilafiah ini Bahwa perempuan istri yang tidak mau menyusui Maka beban untuk bayar ongkos tukang menyusui Sepenuhnya dibebankan kepada suami atau ayah si bayi tadi Istri tidak diwajibkan Untuk membayar upah bagi perempuan lain Padahal para dokter sedunia sepakat menyusui itu ada manfaat penting Selain manfaat biologis juga ada manfaat rohania Itu berpengaruh kepada psikologi anak Kaitannya dengan ibu kandungnya Jadi Kalau bayi itu sejak lahir disusui Maka dia akan mendapat kecukupan asih tadi Bahkan ada yang menyebut Air susu yang diminum bayi Sejak dia lahir sampai 7 hari kelahirannya Ada sebagian ulama yang menyebut 14 hari kelahirannya Maka air susu yang diminum Dalam bahasa medis disebut kolostrum Dan kolostrum ini manfaatnya luar biasa Kok ada bayi Sejak lahir dia mendapatkan asih secara sempurna Terutama 7 hari atau 4 hari kelahirannya Maka yang masuk dalam mulut si bayi itu Merupakan cairan ajaib yang tidak bisa digantikan Dengan bahan apapun Sekalipun itu susu dari sapi Kolostrum Namanya kolostrum Dan kemudian dokter-dokter sepakat Ketika bayi mendapatkan kolostrum yang cukup Dia tidak akan pernah mengalami stunting Pertumbuhan perlambatan fisik Orang Jawa sering menyebut dengan istilah kuntet Jadi seperti itu Nah yang kedua Kalau ada bayi prematur Kemudian dimasukkan dalam tabung Itu belum bisa diberikan makanan tambahan Sebelum dia diberikan kolostrum Karena usus bayi yang terlahir prematur Itu biasanya lengket Untuk bisa membuka usus ini Sehingga siap mendapatkan makanan tambahan Saratnya yang dimasukkan dalam perut bayi adalah kolostrum Kok dia tidak menerima kolostrum Biasanya gagal Itu bayi akan meninggal Jadi itu dua manfaat kolostrum Menurut pandangan dokter modern Satu fungsinya untuk jaga Si bayi tetap sehat Memiliki imunitas yang tinggi Dan ketika kolostrum yang dia konsumsi cukup Ini bayi tidak pernah mengalami sakit stunting Stunting itu perlambatan pertumbuhan fisik Bahasa Jawanya kuntet Yang kedua Kalau ada bayi bahkan dimasukkan dalam tabung Karena prematur Agar bayi ini bisa mengkonsumsi Makanan dengan baik Termasuk asi Dia harus ditetesi kolostrum tadi Sehingga ususnya itu tidak lengket Jadi itu ternyata juga dibahas di kitab-kitab fikih Tidak saja menjadi kajian para dokter Nah lagi-lagi Bagaimana susahnya menyusui selama 24 bulan Bapak-bapak tidak pernah mengalami Maka kemudian wajar Kalau Nabi itu ketika ditanya para sahabat Man ahakun nasbih khusni Sohadati Bapak-bapak di antara makhluk yang ada di dunia ini Yang prioritas aku perlakukan dengan baik Itu siapa Ternyata Nabi jawab Umukah ibumu Tidak hanya sekali pak Diulang tiga kali Karena sahabat ini masih nanya Setelah ibuku siapa Ya ibumu Setelah ibuku Ibumu Nah setelah tiga kali dijawab Umukah Baru Nabi ditanya Setelah ibuku siapa Nabi jawab Umukah Bapakmu Yang kemudian nanti para ulama hadis menjelaskan Kenapa ibu disebut tiga kali Bapak disebut Hanya sekali Itu untuk menggambarkan beratnya menjadi ibu Satu berat ketika Hamil Yang kedua setelah hamil selesai Beratnya seorang ibu melahirkan putra-putrinya Dan yang ketiga Setelah lahir Ibu harus bertugas untuk menyusui putra-putrinya Setidaknya 24 bulan Awal-awal PBB Ada satu Bagian Lembaga Yang disebut dengan WHO Kesehatan dunia Itu Pak Keharusan ibu menyusui Durasinya hanya disebut Kurang lebih 8 bulan Terus diralat Satu tahun Nah kemudian diralat lagi Menyusui itu selama 24 bulan Ikut apa yang dikatakan Al-Quran Walwalidatum yurdikna Auladahuna Hawlaini Kamilaini Jadi seorang ibu Hendaknya menyusui putra-putrinya Setidaknya 24 bulan Nah ini saya kira yang menjadi pertimbangan Pak Karno ketika itu Sampai ditetapkan tanggal 22 Desember Sebagai hari ibu Tujuannya apa? Biar kita selalu ingat ibu Minimal satu tahun satu kali Bahwa di tanggal 22 Desember itu Anak wajib ingat Syukur-syukur memberikan hadiah Meskipun hadiah yang ringan Hadiah basitok Misalnya Bu ini tanggal 22 Desember Ayo kita keluar kita traktir makan Bu ini tanggal 22 Desember Yang biasanya masak Hari ini tidak usah masak Nah itu salah satu bentuk penghormatan kita Sebagai anak Kepada ibu kita Yang telah berjuang Demi anaknya Biar anaknya terlahir sihat Kuat Dan kemudian menjadi anak-anak yang sihat Soleh-solehah Bisa memberi manfaat Setidaknya untuk keluarga Atau untuk agamanya Jadi seperti itu Nah selain tanggal 22 Desember Di Indonesia itu ada satu tanggal lagi Yakni tanggal 25 Baru sehari kita meninggalkan 25 Tanggal 25 Desember ini Dalam konteks kehidupan Salah satu pengenut agama resmi Di Indonesia Tanggal itu ditetapkan sebagai hari Natal Tidak saja di Indonesia Ternyata yang memperingati dan merayakan Hampir umat Nasroni sedunia Nah Yang kita lihat Kalau versi Islam Begitu kita berada di tanggal 25 Desember Umat Islam Pasti akan ingat tokoh besar Yang namanya diabadikan dalam Al-Quran Meskipun tokoh ini Ulama sepakat dia pangkatnya Bukan Nabi, bukan Rasul Tentu kita tahu siapa kira-kira tokoh itu Ternyata jawabannya adalah Imran Jadi Imran itu Sosok laki-laki soleh Yang konsisten menjalankan kitab Taurat Paling akhir di saat yang lain sudah mulai obah-obah Ini namanya Imran Bahkan Imran ini namanya disejajarkan dengan nabi-nabi lain Ada nabi Adam Ada nabi Nuh Ada nabi Ibrahim Jadi Allah memang sengaja memilih Imran Namanya disejajarkan dengan nabi Adam Dengan nabi Nuh Dengan nabi Ibrahim Meskipun Imran ini Statusnya pangkatnya bukan nabi Bukan Rasul Ahli sejarah banyak mengtip Imran ini dianggap orang yang Menunjukkan sikap taat kepada Allah Dari kalangan Bani Israel yang paling akhir Yang lain-lain sudah obah-obahan menjalankan isi kitab Taurat Nah Imran ini ternyata masih konsisten Istiqamah menjadi orang yang baik Menjalankan perintah Allah dalam kitab Taurat Dan kesalahan Imran itu dikenal di mana-mana Pak Maka ketika Imran dalam posisi umurnya sudah lanjut Belum punya anak Imran itu punya istri namanya Hana Suatu hari Hana itu pada waktu keluar rumah Dia melihat burung Lagi ngasih makan anak-anaknya Tiba-tiba Hana itu kemudian nadar Ya Allah Seandainya aku diberi anak Maka anak-anakku akan aku kirim ke Baitul Maktis Biar menjadi margot di sana Ternyata doa Hana ini didengar oleh Allah Yang biasanya Hana gak pernah menstruasi Bulan berikutnya menstruasi Pak Begitu menstruasinya berhenti ya Suami istri tentu digauli Begitu dua kali hamil Begitu hamil Akhirnya melahirkan Seorang putri yang namanya Mariam Awalnya dengan lahirnya Mariam Hana ini agak kaget Selama ini kan saya berdoa Kalau aku diberi anak nanti akan aku kirim Ke Baitul Maktis menjadi margot Margot itu kerjaannya membaca kitab suci Mempelajari kitab suci Kalau ada waktu longgar, senggang Yang bersihin Baitul Maktis Dan menjadi margot Menjaga masjid, bersihin masjid Belajari kitab suci Itu pekerjaan yang sangat dihargai Di era Nabi Pada waktu Nabi sudah pindah ke Madinah Itu ada masjid yang menjaga Ibu-ibu Nah suatu hari Pada waktu Nabi mampir ke masjid itu Dia nyari Mana ibu-ibu yang biasa nyapu di masjid ini Kok gak ada Sahabat kemudian bilang kepada Nabi Dia sudah meninggal Nabi kemarin beberapa hari Nabi kaget Kok saya gak dikabari kalau dia mati Coba antenin saya ke kuburannya Akhirnya Nabi pergi ke kuburannya Kemudian setelah dikasih tahu Nabi sholat kepada ibu yang sudah dikubur Ini sekaligus menjadi dalil Kelompok-kelompok yang Mengatakan sholat di kuburan itu tidak sah Bahwa ternyata Nabi itu Pernah mensolati mait yang sudah dikuburkan Karena sebelumnya gak dikasih tahu Jadi dalilnya itu Pak Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab fikir Kenapa sholat di kuburan gak boleh dilarang Itu bukan berarti orang yang sholat di kuburan Nyembah kuburan, bukan Tetapi alasannya di kuburan itu kan Umumnya banyak najis Apalagi kuburan kuno Pak Banyak orang yang dikuburkan disitu Begitu tanah digali Kadang-kadang badannya Yang sudah hancur itu kan terangkat laik Nah itu hukumnya najis Pak Maka di kitab fikir itu dijelaskan Kalau kamu mau sholat di kuburan Pakai sendal atau pakai sepatu Kakinya dikeluarkan dari sendal Pak Dikeluarkan dari sepatu Kemudian sendal itu diinjek Tidak boleh sendal itu tetap dipakai Kalau kuburan itu termasuk kuburan rame Banyak orang yang dikuburkan disitu Begitu sendal diinjek Seandainya di bawah sendal ada najis Ini orang dihukumi tidak membawa najis Tetap sah Sama halnya misalnya ada masjid Banyak kelelawar Tinggal disini kemudian buang kotoran Kalau yakin Kita badannya basah Kaki basah Maka sajadah ini boleh diambil Tarik Kemudian dibuat nutup kotoran kelelawar tadi Kita sholat di atas sajadah itu Asal sajadahnya kering Kotorannya kering Itu najisnya tidak nyetrum Jadi sama ketika kita dikuburan Sholat dikuburan Terutama kemarin pada waktu Kasus COVID-19 meledak Itu kan yang dikuburkan banyak Ya sajadah kita gelar kemudian Atau sepatu yang kita pakai kita lepas Sepatu itu kita injek Meskipun bawah sepatu itu ada najis Yang masih basah Karena sholat kita kaki Beralaskan sepatu Dalam posisi kaki dilepas Kita pergi sepatunya masih tertinggal disitu Ini sholatnya sah pak Tapi kalau pada waktu sholat dikuburan Sendalnya tidak dilepas Sepatu tidak dilepas Ukuran tidak dilepas Itu kalau kita pergi Sendalnya ngikut Lah kok di bawah sendal ini ada kotoran Maka sholat orang itu dipandang tidak sah Jadi penjelasannya sebetulnya begitu Nah Nabi begitu digapari dia sudah meninggal dikuburkan Nabi akhirnya nyusul dikuburan Di antar sahabat terus sholat disitu Ini sekaligus memberi pemahaman Bahwa yang memandang orang sholat dikuburan Tidak sah itu keliru Asal sholat dikuburan itu dikerjakan dengan benar Orang itu tidak dihukumi bahwa najis Maka sholatnya sah Nah Imran ketika melahirin Maryam Itu hanah istrinya Imran agak merasa kecewa Karena ya Allah kok yang terlahir ternyata perempuan Padahal saya sudah niat Bayiku nanti akan saya kirim ke Baitul Maktis Menjadi margon Tapi karena Imran sudah nazar begitu Meskipun yang terlahir perempuan Imran dan istrinya tetap pergi ke Baitul Maktis pak Begitu nyampe Baitul Maktis bawa anak Pembesar-pembesar Baitul Maktis itu Pada rebutan pengen mengasuh Maryam tadi Ada dalam satu sejarah sebetulnya sebelum Maryam Hana ini juga punya anak perempuan namanya Asya Yang dalam satu riwat Kakaknya Maryam yang namanya Asya ini Yang kemudian dinikahi Nabi Zakaria Yang nanti setelah dinikahi Nabi Zakaria Lahir bayi laki-laki Dinamakan Nabi Yahya Kalau ikut versi bahwa Asya itu kakaknya Maryam Berarti Nabi Yahya itu keponakannya Maryam Tapi versi lain Asya itu bukan kakaknya Maryam Tapi bibiknya Kalau kita ikut versi kedua Berarti Nabi Yahya dengan Maryam itu hubungannya sepupu pak Dari sisi hubungan darah Nah singkat cerita begitu Maryam dibawa ke Baitul Maktis Banyak laki-laki yang berebut ingin ngasuh Maryam Selain jadi marpot dia yang bertanggung jawab untuk ngasuh Maryam Akhirnya sampai diundi pak Dah gini aja karena yang minat ngasuh Maryam banyak keluarga Semua yang minat ngasuh Maryam tulis namanya Di ranting kayu Dan nanti ranting kayu ini akan kita limpar di sungai Siapa yang rantingnya gak pelelep Masih ngambang Dia nanti yang berhak ngasuh Maryam Jadi konon yang juga ikut pingin ngasuh Maryam ada Nabi Zakaria Nah pinjar kanan nulis di atas ranting Setelah sipian bapak nulis Semuanya dilimpar ke sungai Eh ternyata Sampai manjutnya Sampai manjutnya Sampai manjutnya